Pada tahun 1985, panda coklat pertama kali ditemukan. Hewan itu begitu unik sehingga memicu banyak penjelasan liar. Itu palsu, bulunya ternoda, itu adalah kasus albinisme yang aneh. Ia memiliki perubahan genetik. Pada akhirnya, ia diklasifikasikan sebagai subspesies dari beruang panda Ailuropoda melanoleucha. Hewan itu disebut panda kinling karena ditemukan di pegunungan ini. Sekarang, analisis bulu dari dua panda kinling dan genom dari 227 panda, semuanya hitam dan putih kecuali dua ini, telah mengidentifikasi mutasi pada gen yang memengaruhi pigmentasi mereka, gen yang diwarisi dari orang tua mereka. Diperkirakan hanya ada 100 panda coklat yang tersisa saat ini. Dengan mempelajari bulu kedua hewan tersebut dan membandingkannya dengan bulu panda hitam putih, para peneliti menemukan bahwa panda coklat memiliki lebih sedikit melanosom di bulunya. Melanosom adalah organel di dalam sel epidermis yang menyimpan dan mensintesis melanin, pigment yang terdapat di hampir semua makhluk hidup. Pada manusia, melanosom sebagian besar terkonsentrasi di kulit dan rambut. Melanosom panda coklat juga 55% lebih kecil daripada melanosom manusia. Untuk menentukan asal genetik warna coklat, Para peneliti mengurutkan genom semua kerabat kizai dan dandan yang diketahui dan selusin panda lainnya dari pegunungan Kinling. Ini kemudian dibandingkan dengan data genetik hampir 200 panda hitam putih dari daerah lain di Tiongkok. Para peneliti mencari sesuatu yang akan membuat panda coklat berbeda dan mereka menemukannya. Berdasarkan silsilah, kami menyimpulkan bahwa warna bulu coklat diatur oleh mutasi resesif autosom, tulis para ilmuwan dalam penelitian tersebut. Jenis mutasi ini mengikuti pola pewarisan Mendel. Agar seekor panda terlahir coklat putih, kedua orang tua harus membawa mutasi, bahkan jika mereka hitam putih.